Intro Ya hello teman teman youtube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel dan yang hari sedang di video saya kali ini saya malam hari ya teman teman dan kalau kalian belum kelihatan di depan saya ini ada sebuah motor Vario 150cc teman teman karena saya memilih tempat gelap karena saya akan sedikit melihat tentang lampu depannya ini yang menurut saya bagus ya teman teman dia ada LED nya gitu Projector LED ya teman teman serta ada DRL nya gitu jadi mantep banget teman teman oke kita nyalain aja kontak on ya jadi disini kontak on itu sudah nyala teman teman ya jadi seperti ini lampunya nice ya teman teman kelihatan wow banget nah pokoknya menurut saya ini pinggirannya listnya ini biru teman teman disini ini motor rekan saya teman teman rekan kerja saya buat kalian yang mungkin dulu pernah nonton itu yang pernah ada saya vlog ini naik itu yaitu sekarang sudah dipasangi projector LED ya teman teman disini ini warnanya merah ya warnanya merah di dalamnya AE nya merah terus lingkaran yang di depan biru belakangnya merah juga jadi warnanya cakep ya teman 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 dan kalau tidak dari jauh apalagi ya tuh jadi kelihatan lebih mewah lah pokoknya cukup menarik perhatian ketika saya pakai tadi gitu pas ada di lampu merah atau di tempat ramai itu cukup menarik perhatian beberapa orang ya penasaran dengan lampunya wow keren sih bro dan disini saya akan ngetes red ya teman teman ngetes lampunya pakai jalan gitu jadi langsung aja kita tes kita tes pakai jalan teman Oke jadi kita nyalain dulu dan tadi saya dikasih tahu disini saklernya ya nih tuh teman teman ini terang ya saya sih terang banget ya ini jarak dekatnya teman teman kalau jarak jauhnya seperti ini nah ini kayak saya cut off nya enggak terlalu kelihatan sih teman teman tapi tetep ada dia ada garisnya tuh ya saya akan mendekat teman-teman mendekat ke dinding supaya lebih kelihatan katanya nah ketika di jarak jauh seperti ini tuh dia akan ada seperti segitiganya gitu ya langsung aja kita tes jalan teman-teman terang banget sih menurut saya nih jadi lampunya itu sedikit membentuk huruf bulat ya U gitu tapi besar ya Hai dan menurut saya sih teman-teman vario 150 ini adalah motor Matic paling enak sih tarikan yang pernah saya naiki karena saya belum naik X-Max mungkin ya yang 250cc atau belum mungkin belum naik Aerox yang 150cc jadi saya ya menurut saya ini yang paling enak gitu tarikannya dan enak sih ya Hai sepedonya juga keren teman-teman eh meskipun cuma standar seperti ini standar dari dealer tapi udah cakep gitu dari sananya masuk dari sananya udah cakep ya jarumnya udah pakai eh yang bisa nyala gitu apalagi namanya indiglow ya aneh jarumnya sudah indiglow dan ini lampunya kita jarak jauh ya tak enggak terlalu kelihatan sih teman-teman jarak jauh sama dekatnya perbedaannya enggak terlalu kelihatan tapi disini lampunya menurut saya terang untuk menerangi jalan itu kalau lampu saya kan lebih sedikit acak-acakan itu teman-teman karena disini pakai proyektor jadi dia lebih merata gitu ya warnanya eh warnanya ke tanah itu lebih merata gitu dan disini sepertinya krimis teman-teman saya agak buruan aja dan kalau pasangnya kemarin berapa ya teman saya saya lupa sih teman-teman sekitar sekitaran berapa juta itu teman-teman saya lupa sih saya kemarin sudah sempat nanya tapi saya lupa Hai ini pasangnya itu di kota Samarinda ya teman-teman karena teman saya itu sering dia datang ke sana Hai dan apalagi yang saya membahas di vario ini kalau kekurangannya sendiri vario ini saya menurut saya sih dipijakan ya teman-teman ini kalau kita agak mundur sedikit gitu kakinya enggak bisa kalau di Mio itu masih bisa kita mundur sedikit jadi kita kaki kita itu harus maju-maju gitu kalau naik vario ini tapi kalau masalah tarikan eh menurut saya enak banget ya eh baru sekali gas aja sudah 7080 Wow itu menurut saya kenceng banget sih dan kalian ada juga yang nanya ya kemarin di Instagram di di YouTube dan lain sebagainya itu banyak yang tanya Bang gimana sih caranya naikin akselerasi atau top speed dari vario 150 menurut saya kalau vario 150 sudah enak kayak gini kalian enggak perlu korek-korek tambahan lagi ya teman-teman jadi yang perlu kalian perhatikan adalah ya kausan ya mungkin ya kausan di sisi apa itu di sisi CVT nya ya teman-teman jadi kayak funbelnya kalian cek dulu AUS atau enggak terus rollernya itu pastikan masih bulat terus rumah rollernya itu dipastikan juga tidak-tidak termakan ya alias masih tirus sempurna itu jadi itu aja yang kalian harus pastikan itu motor kalian itu pasti masih enak banget asli enak banget temen-temen ini vario 150 tarikannya sekali gas aja udah 80 tuh wah gila sih menurut saya sih ini mantep banget sih terus motor Honda itu berbeda ya kalau sama metik motor lain itu menurut saya sih ya jadi ketika ada gelombang atau apa itu dia akan lebih soft menurut saya sih ya itu kalau menurut kalian yang kurang tahu juga sih ya jadi itu itu sih opini orang ya teman-teman kan jadi sesuaikan sama kalau obini kalian masing-masing Oh ada lubang dan memang enak sih memang vario 150 ini kalau menurut saya metik ini saya kasih nilai ini 95 lah ya kan metik yang pernah saya naikin dan infonya juga sih info dari teman saya ini BBM nya ini irit temen-temen kalau vario ini jadi dia enggak terlalu boros ya jadi enak sudah kenceng tarikan ringan dan suspensinya soft sih menurut saya jadi terasa empuk gitu Hai ini motor tahun 2017 teman-teman bulan 7 belum lama ya masih terbilang baru sih kalau saya karena baru sekitar satu tahun lebih berapa bulan jadi spionnya ya enak ya dan disini ini ready yang punya motor ini itu mengutamakan kenyamanan gitu jadi disini handle nya dikasih kayak grip gitu memang sih ketika kita ngirim itu bakalan lebih enak temen-temen disini dikasih jalur stang warna silver alias chrome chrome ya teman-teman bukan silver tuh menambah kesan elegan aja Wow matap lah buat onernya ini Mas Bambang Hai sini kilometernya juga udah lumayan sih 16.000 karena mungkin sering dipakai ke Samarinda Sangata yaitu lumayan ya tapi bener-bener enak banget temen-temen ini ini tarikannya dia sentakannya itu yahut banget kalau disuruh milih antara vario 150 sama metix 150cc lainnya mungkin saya masih milih vario ya kecuali memang dibandingkan sama jenis-jenis nmec aerox PCX itu sudah beda lagi ya temen-temen karena harganya juga udah jauh lebih mahal kalau vario 150 yang ini tuh kurang kurang lebih harganya sekitar 22 atau 23 juta nggak salah-salah di kota saya Sangata ini tapi sekarang sudah keluar yang terbarunya lagi tuh ya yang yang alisnya sudah ada DRL nya itu tuh cantik banget sih menurutku tapi kalau dari segi desain saya masih prefer ke ini vario yang ini karena bodinya itu enggak terlalu besar tapi enggak terlalu kecil-kecil terus sudut-sudutnya itu lebih tajam gitu jadi saya lebih suka aja ngeliatnya dan daripada motor Honda yang lain memang ini motor yang menurut saya sudutnya itu mantap ya temen-temen dia tajam terus keren aja gitu tekuk-tekukannya itu terasa pas gitu daripada motor-motor Matic yang lain gitu dan oke temen-temen mungkin cukup sekian aja video saya kali ini tentang ngetes lampu LED buat jalan ya seperti ini lah temen-temen seperti yang kalian lihat di video saya ini kalau dipakai di perkotaan ya tetep aja kayak masih agak pudar gitu ya lampunya karena ini di tempat yang terang kalau di tempat yang gelap lampu ini menurut saya worth it slow untuk kalian beli apalagi ini kan vario T vario 150 ini dia pakai dua ya lampunya kanan kiri jadi pastinya terang lah berbeda halnya dengan motor saya seterap itu cuma satu ya jadi ya bisa dibilang kalau dipasang progenya yang LED itu kurang terang kalau yang hid itu pasti terang temen-temen tapi karena kemarin saya pasang dan akinya tekor ya karena diharuskan di satrap itu diharuskan full web sedangkan di kota saya ini full webnya juga agak susah sih mencari yang bener-bener pro dalam hal full web ya oke temen-temen terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa untuk subscribe channel saya terima kasih banyak yang buat udah nonton dan saskan sampai video ini sampai selesai ya terima kasih semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye